Di hari kedua penyerahan berkas pendaftaran ini, bakal calon anggota DPDRI Rahiman Dhani yang datang ke KPU. Rahiman Dhani datang menggunakan angkot bersama keluarga dan tim pendukungnya. Hingga hari kedua, sudah ada tiga bacalon anggota DPDRI yang mendaftarkan diri, yakni Destita Hairi Lissani, Ahmad Kennedy, dan Rahiman Dhani. Selanjutnya, yang telah mengkonfirmasi penyerahan berkas adalah Leni Hariyati John Latif pada 8 Mei dan Elisa Ermasari pada 11 Mei. Sisanya, nambah calon belum menyampaikan jadwal penyerahan berkas. Tak hanya DPD, saat ini juga sedang berlangsung pendaftaran anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hingga selasa sore, baru ada dua partai politik yang menyampaikan kepastian jadwal mendaftar, yakni dari Partai Gelora yang akan mendaftar pada 7 Mei, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang akan mendaftar pada 8 Mei. Ada satu bacalon DPDRI Rahiman Dhani yang tadi sudah menyerahkan berkas persyaratan calonnya, yang saat ini sedang diproses verifikasi oleh teman-teman di pemeriksaan. Dikatakan bacalon DPDRI Rahiman Dhani, dirinya optimis seluruh syarat telah terpaduhi, dan siap menjadi calon anggota DPDRI. Insya Allah persyaratan itu memenuhi dan lengkap, sehingga bismillah hari ini kita resmi menjadi calon DPDRI DAPIL-Bungkulu di periode 2024-2029. Yang pertama, ada beberapa filosofi yang ingin saya sampaikan. Kita bersama-sama mendaftar di KPU ini dengan menggunakan angkor.